Ada banyak hal yang ingin direngkuh dalam hidup, namun ada hal yang wajib kamu capai, setidaknya sebelum menikah, untuk para wanita. Apakah kamu seorang wanita yang merasa sudah mencapai segalanya dalam hidup? Nyatanya tidak, masih banyak hal yang sampai saat ini belum bisa kamu wujudkan, karena berbagai alasan. Bisa jadi, karena tidak adanya dukungan dari orang tua, kondisi finansial yang tidak memadai, atau kamu punya hal lain yang ingin difokuskan untuk saat ini. Jangan tergesa-gesa, karena kita sudah mempunyai garis hidup masing-masing. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. Memang, kamu akan punya pasangan yang akan membantumu dalam hal-hal besar maupun kecil setelah menikah nanti. Tapi, kamu tidak boleh menggantungkan hidup padanya, karena, kalau dia pergi, kamu jadi tidak bisa apa-apa, nanti bisa susah sendiri. Mulai dari sekarang, coba belajar jadi sosok yang mandiri, seperti dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan lainnya. Mencapai kestabilan finansial Siapa yang tidak ingin keuangannya stabil? Pasti semua ingin, meski proses untuk mewujudkannya membutuhkan pengorbanan. Kamu harus hidup hemat, mengalokasikan uang, untuk tabungan, dana darurat, maupun investasi, untuk bekal di masa depan nanti. Praktiknya bisa dikatakan gampang-gampang susah, sebab akan banyak godaan yang muncul. Alih-alih ingin hidup hemat, malah menjadi boros. Dan pada akhirnya, masuk dalam masalah keuangan. Maka dari itu, miliki pengendalian diri, terutama menahan keinginan, agar tidak terjebak gaya hidup boros. Membuat tujuan hidup yang jelas Apa yang menjadi tujuan hidupmu, dalam 5 atau 10 tahun mendatang? Apakah itu beli rumah, punya mobil, atau ingin melanjutkan pendidikan? Tentukan dari sekarang, karena tujuan hidup ini yang akan membuatmu termotivasi, untuk mencapai hal-hal yang lebih besar ke depannya. Kalau kamu belum bisa membuat tujuan jangka panjang, setidaknya tujuan jangka pendek juga sudah bagus. Misalnya, liburan atau investasi. Buat tujuan sejelas mungkin, lalu latih diri untuk membuang pikiran negatif. Kemudian ganti dengan pikiran positif, yang secara otomatis akan memudahkan proses mencapai tujuan tersebut. Habiskan Masalah Jammu Kehidupanmu sebelum terikat atau menikah bisa dipastikan lebih bebas dibandingkan setelah menikah. Makanya, habiskan masalah jammu sekarang, mulai dari traveling kemana saja, atau jalani kehidupan seperti yang kamu inginkan dan membuatmu bahagia. Sebab nanti begitu sudah menikah, kamu tidak bisa seenaknya seperti itu. Mau pergi, harus izin suami. Ngumpul bareng teman, harus ingat waktu. Jangan sampai menelantarkan keluargamu. Mempertahankan harga diri Harga diri, bukan sesuatu yang bisa dicapai, karena itu melekat dalam diri sendiri. Sifatnya personal, jadi, tidak ada seorang pun yang bisa menaikkan harga diri kamu. Yang kamu bisa hanya mempertahankan harga diri yang selama ini sudah kamu dapatkan, di mana baik akan tetap baik, dan sebaliknya. Maka dari itu, jaga kehormatan diri sendiri, dengan cara memperhatikan segala aspek yang terjadi dalam kehidupanmu. Kurangi melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Sekali saja orang merasa dirugikan, mereka otomatis akan menyalahkan dan mengecap kamu sebagai orang yang tidak baik. Hal ini membuat harga dirimu turun drastis. Memilih siapa saja yang layak menjadi temanmu. Kamu punya banyak teman dalam hidup, tapi tidak semuanya bisa dianggap sebagai sahabat. Beberapa justru hanya ingin memanfaatkan kebaikan, atau posisimu di kantor untuk menyelamatkan dan menguntungkan dirinya sendiri. Hanya sedikit saja yang mau berteman dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun dari kamu. Sosok yang benar-benar bisa dianggap teman inilah yang mesti kamu dapatkan sebelum menikah. Sosok yang nantinya bisa dipercaya untuk berbagi cerita seputar masalah kehidupan rumah tangga, atau pribadimu. Mendapatkan sahabat seperti ini bukan hal yang mudah, karena kamu harus jeli melihat sifat seseorang. Pendekatan langsung pun perlu dilakukan, agar kamu bisa mengetahui tindak tanduknya. Belajar bersyukur atas segala hal. Orang lain lebih hebat dari kamu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu membanding-bandingkan atau merasa iri dengan apa yang orang lain miliki. Sebab, hal ini cuma akan membuatmu terpuruk dan merasa kurang percaya diri. Sebaiknya belajar bersyukur atas segala hal yang ada dalam hidupmu. Entah itu gaji pas-pasan, atau hal kecil lainnya. Harga itu, karena itulah yang menjadi reseki kamu untuk sekarang. Ketika kamu pandai bersyukur, percayalah, Tuhan akan menambah nikmat dan reseki yang besar. Apapun yang ingin dicapai sebelum menikah, pastikan itulah yang bisa membuatmu merasa bahagia. Ketika kamu bahagia, mencapai segala sesuatunya akan lebih mudah untukmu. Terima kasih telah menonton! Kami undur pamit.